Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd Saudara-saudari, kaum muslimin yang mulia Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Dhul Hijjah adalah sebuah hari yang mulia Begitu pula hari Tashrik Kita disunahkan untuk berkorban bukan hanya pada hari Raya Idul Adha, juga hari Tashrik Hari Tashrik adalah tanggal 11, 12, dan 13 Dhul Hijjah Kita yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji Tidak ada hal secara khusus yang dianjurkan untuk kita lakukan selain berkorban Ya kecuali menambah amal soleh pastinya ya Tetapi untuk orang yang melaksanakan ibadah haji di hari Tashrik itu Mereka sedang melaksanakan ibadah yang lebih melelahkan dibanding hari-hari sebelumnya Yaitu mereka harus mabit di Mina, mereka harus menginap di Mina selama 2 atau 3 malam Juga mereka harus melempar jumrah yang 3 selama 2 atau 3 hari Tanggal 11 dan 12 atau 11, 12, dan 13 Malamnya menginap, siangnya melempar jumrah Saya dan Anda kebetulan kita barangkali tidak sedang melaksanakan ibadah haji Kalau saya tidak bisa melempar jumrah Melempar syaitan dengan batu secara zahir Tidakkah kita berkeinginan, saya dan Anda berkeinginan untuk membuang sifat buruk dari diri kita masing-masing Terlebih pada hari itu, hari Tashrik Membuang sifat sombong Membuang sifat ingin cari pujian Pengen populer di hadapan manusia Pengen didengar kebaikan kita oleh orang Dan membuang rasa khasan dengki Tidak terima kita atas ketetapan Allah terhadap seseorang Kita tidak suka Allah memberikan satu kenikmatan kepada orang lain Dan siapapun itu, baik atau buruk orang itu Itulah khasan, itulah dengki Satu sifat yang Nabi katakan Iyakum walhasada fa'innal khasada yakulul hasanat kama takkulun narul hatab Jauhi sikaf khasad, sifat khasad Karena ia akan memakan seluruh amal baik kita seperti api makan kayu yang kering Bapak saudara, ibu saudari yang mulia Di dalam hari tashrik ini Tidak ada satu larangan secara khusus yang Rasulullah s.a.w. larang kita melaksanakannya atau melakukannya kecuali puasa Jadi tidaklah atau bukanlah sesuatu yang buruk, salah, keliru, apalagi haram Kalau ada orang menikahkan anaknya misalnya di hari tashrik Kadang-kadang kita di kampung, kita tidak boleh nikahkan anak di hari tashrik Ya sebetulnya sih tidak apa-apa Tapi memang kalau memang di kampung tersebut biasanya orang masih sibuk, urban, lebaran Ya kita tahu dirilah Orang lagi repot, kita ngundang buat kawinan, hajatan, wali, makasih ya Begitu Tetapi tidak ada larangan secara khusus untuk hal tersebut Ini harus dipaham Jadi jangan mengatasnamakan agama untuk sesuatu yang asalnya berasal dari adat Selanjutnya bahwa pada hari tashrik itu Allah s.w.t dalam ayat Al-Quran secara umum memasukkannya Memasukkan hari tashrik sebagai bahagian dari Ashurul Hurum Dan dia termasuk daripada juga Ashurul Hajj Oleh karena itu mari sama-sama kita isi hari-hari yang mulia tersebut Hari raya idul adha Tiga hari tashrik Dengan apa yang bisa kita lakukan Baik itu berkorban, berbuat baik kepada sesama atau yang lain Demikian semoga manfaat Hadanallahikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!